Intro Tidak jarang guru di Indonesia memiliki gaji yang kecil Maka dari itu sebaiknya memiliki usaha sampingan akan jauh lebih baik Nah berikut ada 4 peluang usaha untuk kamu yang berprofesi sebagai guru Intro Bimbingan belajar Seorang guru pasti sudah terbiasa dengan kegiatan belajar mengajar Untuk itulah bisa memulai usaha sampingan les atau bimbingan belajar Beruntung kalau kamu menguasai beberapa mata pelajaran Karena otomatis kamu bisa membuka usaha ini dengan klasifikasi lebih dari satu mata pelajaran Usaha bimbingan belajar ini juga bisa dilakukan di rumah dengan memanfaatkan ruang tamu maupun halaman depan Intro Menjual barang di kooperasi Setiap sekolah pasti memiliki kooperasi yang dikelola oleh pihak sekolah Pastikan jika kamu melihat kooperasi sebagai peluang bisnis Bukan untuk membuka kooperasi baru Melainkan sebagai seorang penyetok barang kebutuhan siswa yang memang belum tersedia di kooperasi Intro Usaha kuliner Kalau kamu juga suka di bidang kuliner Tidak ada salahnya ini dijadikan sebagai usaha sampingan juga Usaha kuliner bahkan bisa dilakukan di rumah dan dikerjakan setelah selesai kegiatan belajar mengajar Atau saat hari libur saja Kamu bisa juga tawarkan jasa penyedia konsumsi untuk kegiatan di sekolah Atau bisa juga menjual langsung ke murid dan guru-guru Intro Bisnis online Salah satu ide bisnis yang bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun adalah bisnis secara online Bisnis online tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar baik itu di sekolah maupun di rumah Kamu bisa jalankan bisnis jual beli online sebagai penyedia website menjadi penulis dan lain sebagainya Yang pasti tentukan dulu usaha online apa yang diminati agar kamu selalu termotivasi untuk mengerjakannya dengan serius Sangat menguntungkan jika ternyata kamu juga mengerti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan internet marketing Seperti CEO, social media marketing, pemasaran melalui iklan, pengembang website, dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton